video sebelumnya tentang kultur infosor ya banyak sahabat-sahabat yang bertanya nih Mas saya sudah kultur kok yang keluar malah lendir-lendir aja di permukaan air kemudian ada juga yang bertanya kulturnya jadi Mas cuma sedikit nah ada juga nih yang ketiga inilah yang akan kita bahas ada yang nanya cuma diambil sekali langsung habis artinya sedikit atau sudah diambil sekali tidak tahu macam mana supaya bisa diambil terus-menerus mengkultur infosoria yang penting airnya itu mengandung organik baik yang terjadi secara pembusukan alami maupun pembusukan secara buatan contohnya air hijau itu green water bisa juga bekas sifon ikan kemudian pembusukan dari daun pisang kemudian bisa juga dari ragi dari daunan-daunan yang busuk sawi kol dan lain-lain sobat pecinta ikan kita akan membahas masalah yang ketiga tadi yang sudah saya sebutkan yaitu bagaimana cara kita agar infosoria yang kita panen tuh bisa panen terus-menerus tidak sekali panen habis gitu ya ini tipnya yang pertama jika kawan-kawan mengadakan kultur infosoria itu sebaiknya jangan satu ember atau jangan satu tempat banyak nih seperti saya ini ini satu dua tiga empat lima enam ini didalami tujuh ini satu delapan ini infosoria semua karena kita kalau kultur infosoria harus menyelesaikan dengan budaya yang kita miliki kalau buaya yang banyak ya udah pasti kita bisa harus butuh banyak infosoria jangan satu saja kalau satu ya kita pakai sekali langsung habis kalau burayanya banyak nah jadi jadi satu ember seperti ini bisa satu hari untuk salnya ya untuk ini buraya buraya usia seminggu ini buraya usia 5 hari seperti itu semua buraya ini semua buraya kalau kita hanya kultur infosoria cuma satu satu bak itu enggak cukup sudah pasti tidak cukup jadi sebelum kita melakukan breeding pengawinan ikan dan sebaiknya kita menyiapkan dulu pakan alaminya yang sudah hari ini hari ini saya persiapkan untuk kemudian pakan ke ikan hari ini ini ya dengan ini sudah banyak Hai nah supaya apa yang kita kultur itu ini karena lima hari sampai tujuh hari baru banyak infosoria nya jadi menurut saya kita harus menggunakan bolster nya ya tetap kita harus membuat bolster untuk infosoria supaya dia lebih cepat inilah bolster nya Hai tujuannya agar infosoria itu cepat berkembang ketika kita panen hari ini langsung hari ini dikasih bolster tujuannya nanti dua hari lagi dia sudah banyak bahan-bahan yang ada di dalam bolster ini yang pertama dedak kemudian saya campurkan dengan tetes air gula tetap es tebu ya seginilah agak dua gelas dua gelas air mineral seperti ini tetes tebunya kemudian saya kasih em4 air air atrik dan saya tambahkan juga dengan air kelapa satu butir air kelapa satu butir European teteshe bu dua cap seperti ini tambah dengan air 4 air 3 botol dan kita biarkan selama kurang lebih seminggu lah atau dua minggu lah SEMAKIN AMPAT semakin bagus semakin wangi ini harum sekali harum sekali nah boster ini yang biasa saya gunakan untuk memboster infosurian jadi kalau infosuriannya hanya ternaknya alami nggak di boster lambat kita panennya 7 hari nunggu 7 hari tapi kalau udah di boster nih nah ini macam 2 hari lalu saya boster udah banyak nih ini semalam sudah saya panen ini sudah saya panen jadi masih banyak ini yang sudah habis ini kita poster ulang ini nanti dia keluar lendir-lendir di atasnya tidak apa-apa lendir-lendir itu berarti kadar organik atau apa namanya proses fermentasinya berhasil itu kan hasil proses komentasi yang berlendir-lendir nah yang lendir-lendir itu nanti jadi pakanan infosur ya tidak masalah kalau kawan-kawan ada lendir-lendir kalau ada lendir-lendir ternyata infosurian nggak ada berarti kita cari ke starternya eh itu kumpunya kurang starter lagi nah seperti itu tadi pembuatan boster ini tata cara pembuatannya secara langsung nanti kita akan bikin dari awal ya karena ini yang sudah jadi untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan saja bahwa kalau infosur boster ya saya menggunakan boster bosternya itu tadi adanya dedak di bawah ini ukurannya dedak dedak ini kayak organik dedak ya dedak yang dipermentasi menggunakan E4 gula itu fungsinya untuk mengaktifkan m4 nah kemudian ada air kelapa air kelapa itu salah satu pembantu proses dari fermentasi juga nah demikian kawan-kawan dan di kita biarkan selama 14 hari lah ya 14 hari terus paling tidak dua hari sekali kita buka sebentar agak dua menit tiga menit agar kalau ada gas dia keluar gasnya kalau sudah selesai nah dan inilah alat boster untuk membuat infosurian dan ini saya gunakan juga untuk dapia makna sama-sama ini saya kultur infosur ya tapi tebak banyak sekali ulat kulit belatungnya tepi ini karena tidak saya tutup jadi kalau kawan-kawan tidak mau ada ulat belatungnya boleh nanti tinggal ditutup saja tempat kultur infosuriannya ini kalau ditutup kan binatang-binatang yang hingga di atas tidak bertelur ini kalau bertelur itu menjadi pelatungnya oke demikian yang bisa saya jelaskan agar kultur infosuria kita bisa dipanen berlanjut tidak ada habis-habisnya semoga bermanfaat oke kali ini kita akan memberikan pakan buru ya menggunakan infosuria ini tempat yang saya pakai tempat yang saya gunakan kita langsung ambil aja disini yang menghaya seperti awan-awan ini langsung kita ambil karena porsinya banyak saya langsung kasih saja kalau orang pakai pipet saya nggak bisa pakai pipet terlalu sedikit karena Buya saya rata-rata 300 ekoran sampai 500 ekor satu bak makanya enggak bisa sedikit langsung banyak memberikannya ini pun tiga kali saya kasih nanti tengah hari saya kasih lagi pagi sekali ini biar dulu kalau buraya sebanyak ini kalau kita hanya satu membuat kultur infosuria terjelas kurang satu ember tuh saya biasanya hanya satu untuk satu aja untuk serit kalau ini serit nih baru menetas ini juga kasih belum dia belajar makan pakan yang didalami sudah tersedia kasih kan saya iya saya iya sayang itu 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 luka aja nak terlepas iya iya ini ini didi alfatar ini burayak alfatar iya burayak alfatar ini burayak fancy fccv ini elbow luar biasa ini banyak sekali yang ini Ush! 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 Terima kasih telah menonton!